Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Cinemazie Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya Oke, gue kali ini mau melanjutin sekalian kemarin ya Bila ceritanya tuh pas gak gantung kayak hubungan aku sama kamu gak ada kepastian Masih dengan judul yang sama yaitu Spider-Man Film ini rilis pada tahun 2004 yang disutradarai oleh Bapak Sam Raimi Bersettingan pada waktu 2 tahun setelah Peter Parker menjadi Spider-Man Film ini menemukan Peter Parker berjuang untuk mengatur kehidupan pribadinya dan tugasnya sebagai Spider-Man Yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya secara dramatis Kepokan gimana cerita selanjutnya? Jangan skip Kalian langsung aja nyari posisi santui kalian Stay humble dan calm Jangan lupa copy-nya Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Cerita diawali dengan kisah Peter Parker si Spider-Man Yang menemukan kehidupan gandanya yang semakin rumit Dengan susah payah, Peter berjuang untuk menyeimbangkan tugas memerangi kejahatannya sebagai Spider-Man Dengan tuntutan kehidupan normalnya Tak jarang Peter sering menemukan kehidupan pribadinya yang tidak diprioritaskan Dia kehilangan pekerjaan sebagai pengantar pizza di Manhattan Menghadapi kesulitan keuangan dan berjuang untuk mempertahankan studi fisiknya di Universitas Columbia Dia juga jadi punya masalah dengan kedua sahabatnya, Mary Jane dan Harry Osborn Lagi rumit banget deh pokoknya kehidupan Peter Di sisi lain, Harry yang merupakan pewaris tunggal Sekarang menjabat sebagai kepala divisi penelitian Oscorp Ia juga telah berinvestasi dalam penelitian ilmuwan brilian Dr. Octo Octavius Yang diperankan oleh Alfred Monilla Salah satu profesor yang dikagumi oleh Peter Untuk melakukan eksperimen penggabungan berkelanjutan Octavius telah mengembangkan satu set lengan mekanik buatan Lengan ini disetting agar tahan terhadap panas dan magnet Awalnya eksperimen ini dianggap sangat berlebihan dan tidak stabil Meskipun demikian, Dr. Octavius menolak untuk menghentikannya Ia terus melanjutkan eksperimen berbahaya itu Bahkan Spider-Man sekali pun tak mampu melawan ambisi Dr. Octavius Hingga akhirnya istrinya lah yang tanpa sengaja menjadi korban Tak hanya itu, hal buruk pun berdampak pada dirinya sendiri Tanpa ia sadari, chip yang menghubungkan dirinya dengan lengan mekaniknya Ikut pecah bersama ledakan yang terjadi oleh konsleting mesin Hal itu menyebabkan teknologi canggih tersebut sepenuhnya menyatu dengan saraf tulang belakangnya Ia pun pingsan seketika Dr. Octavius segera dibawa ke rumah sakit untuk melepaskan lengan mekaniknya Akan tetapi, lengan itu justru mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk bergerak sesuka hati Dan secara brutal membunuh ahli bedah yang menangani kasusnya itu Dr. Octavius pun melarikan diri dari rumah sakit Di luar kendali, tentakel mulai merusak pikiran Octavius Alat itu mulai memainkan kesombongan dan egonya Mereka juga memaksa Dr. Octavius untuk menyelesaikan eksperimennya dengan cara apapun Dari sinilah muncul sebutan Dr. Oak Dalam upaya untuk membiayai eksperimennya, Dr. Oak mencoba merampok sebuah bank di tengah kota Dan kebetulan Peter Parker dan Bibi Mai sedang ada urusan di sana Dr. Oak mengamuk dan membuat kekacauan di bank tersebut Peter yang menyaksikan hal tersebut segera berubah menjadi Spiderman Untuk menghentikan aksi perhambokan Dr. Oak Mereka pun bertarung dengan sengit Namun sayangnya Dr. Oak berhasil menyandra Bibi Mai dan membawanya ke atas gedung Untungnya Bibi Mai bisa selamat setelah memukul kepala Dr. Oak menggunakan gagang payung yang dibawanya Spiderman pun berhasil menurunkan Bibi Mai dengan selamat Tak lama polisi mulai berdatangan Mereka mencoba menghentikan Dr. Oak dengan menembakinya dari bawah Namun Dr. Oak bisa melarikan diri tanpa cedera berkat lengan mekaniknya yang canggih Dan sekali lagi Spiderman menjadi idola seantara kota New York Suatu malam di sebuah pesta, Peter bekerja sebagai juru foto di acara itu Di sana Peter bertemu dengan Harry yang sedang mabuk karena proyek penelitiannya bersama Dr. Oak yang gagal Dia juga rupanya masih menyimpan dendam yang cukup dalam pada Spiderman Tak hanya itu, Peter juga tanpa sengaja melihat Mary Jane yang tengah digandeng oleh James Jameson menuruni tangga Nah lo ditikung orang lagi kan? Peter baru mengetahui bahwa Mary Jane berencana untuk menikahi putra J. John Jameson John Jameson yang merupakan seorang kapten astronot Selesai acara, Peter mencoba menemui Mary Jane di luar gedung Peter ingin memperbaiki hubungannya dengan gadis itu yang memburuk belakangan ini Tapi Mary Jane sudah kelewat sakit hati pada Peter yang tak pernah bisa ada untuknya Mary Jane pun kemudian masuk ke dalam meninggalkan Peter seorang diri Setelah ikut bergabung lagi dengan pesta, Peter malah terlibat pertengaran fisik dengan Harry Yang mabuk karena kegalauan tingkat dewanya Ia merasa dihanati oleh Peter yang lebih membela Spiderman ketimbang dirinya Tak lama setelah pesta selesai, Peter memutuskan untuk berayun di sepanjang kota Demi menghilangkan pikirannya yang ruwet Namun tiba-tiba saja dia kehilangan kekuatannya Dia tidak dapat memutar jaring Kemampuannya untuk menembel pada permukaan halus pun gagal dan inder laba-labanya menjadi berkurang Penglihatannya pun kembali memburam seperti sebelum menjadi Spiderman Kesukaan harinya, Peter memutuskan untuk menjalani medical check-up Namun dokter mendiagnoksa tidak ada penyakit serius dalam diri Peter Hal tersebut justru membuat Peter bertanya-tanya ada apa dengan dirinya sebenarnya Sepulangnya dari medical check-up, Peter pun terus saja terbayang oleh nasihat Alma Humpaman Ben Ia pun memikirkan jalan apa yang harus diambil ke depannya Dan akhirnya, Peter memutuskan untuk menyerah menjadi Spiderman dan menjalani kehidupan dengan normal Sejenak kehidupan Peter pun menjadi semakin tertata Nilai kuliahnya kembali stabil, pekerjaannya lancar dan pikirannya pun tak serumit sebelumnya Tapi ada satu hal yang masih rumit, yaitu hubungannya dengan dua sahabatnya Namun ia tetap berusaha untuk memperbaikinya Suatu hari, setelah mengunjungi makam paman Ben, Peter memutuskan untuk menceritakan kejadian di saat terakhir pamannya hidup Bibik May sedikit tertekan oleh pengakuan Peter bahwa dia sedikit terlibat atas kematian paman Ben Sementara itu, dokter Oak telah menyelesaikan pembangunan kembali reaktornya Dan membutuhkan satu item terakhir yaitu tritium Logam langka yang menjadi bahan bakar reaktor Dia kemudian pergi ke rumah Harry untuk mencari bahan tersebut Ia pun mengancam Harry dengan menggantungnya di tepi balkon rumahnya ketika dia menolak Akhirnya, Harry pun setuju untuk memberikan Oak apa yang dia butuhkan sebagai imbalan untuk menangkap Spiderman Malamnya, Peter sedang cari jajan di sebuah toko Namun tiba-tiba kebakaran terjadi di salah satu rumah bertingkat Peter tidak bisa tinggal diam, ia segera menerobos masuk dan menyelamatkan seorang anak kecil yang terjebak di dalam Ia pun segera pergi begitu selesai dengan aksi heroiknya itu Dan dari situlah muncul kembali pemikiran apa yang sebenarnya ia inginkan Peter ingin menolong orang-orang, tapi dia juga ingin hidup seperti orang normal Kesekan harinya, Peter mendapatkan surat dari Bibik May Rupanya Bibik May sedang bersiap untuk pindah Di sana mereka berdua berdamai dan mengobrol banyak hal tentang Spiderman Hal ini membuat pikiran Peter lebih terbuka dengan tujuan dan hal apa yang ia inginkan Selesai membantu Bibiknya berkemas, ia pun mulai melatih dirinya sebagai Spiderman yang lebih bijak Beberapa hari menjelang pernikahannya, Mary Jane memutuskan bertemu dengan Peter untuk minum kopi bersama Dia menanyakan pada Peter masih mencintainya atau tidak Namun Peter membohongi dirinya sendiri dengan mengatakan padanya bahwa dia tidak mencintainya Ah ribet bener sih Peter Namun Mary Jane tahu kalau Peter sedang berbohong Ia pun meminta Peter untuk menciumnya, untuk mengetahui perasaan Peter yang sebenarnya Namun belum juga bibir mereka bertemu sebuah mobil melayang dari sisi luar kafe Rupanya itu adalah olah Dr. Oak Berkat informasi dari Hedy, ia dapat menemukan keberadaan Spiderman Ia menangkap Peter dan melemparnya hingga mementur dinding Kemudian dia juga menculik Mary Jane dalam rencana untuk memikat Spiderman ke dalam jebakan Dan seketika itu pula kekuatan Peter kembali seperti semula Spiderman mengejar Dr. Oak dan melakukan pertempuran dengannya Dr. Oak memancing Spiderman dalam keadaan-keadaan yang membahayakan Mulai dari gedung pencakar langit, kereta yang dilepas remnya Hingga akhirnya Spiderman kalah dan berhasil dibawa ke hadapan Harry Harry membuka kedok Spiderman dan terkejut menemukan bahwa musuh bebuyutannya adalah sahabatnya sendiri Spiderman terbangun dan menyakinkan Harry untuk mengungkapkan keberadaan yang sesungguhnya Ia mengajak Harry untuk bersama menghentikan aksi Dr. Oak yang sedang membangun kembali mesinnya untuk mengancam seluruh dunia Peter juga memberitahu bahwa Mary Jane sudah disekap Singkat cerita, akhirnya Spiderman menemukan Dr. Octavius di sebuah gedung yang ditinggalkan di dermaga tepi laut Tempat dia memulai kembali eksperimen bejatnya Mereka pun bertarung kembali dengan segala permasalahan yang ada Tak jarang nyawa Mary Jane ikut terancam karena misi jahat ilmuwan tersebut Spiderman berhasil menyetrum ilmuwan jahat itu dengan sengatan listrik Ia kemudian mengungkapkan identitas aslinya kepada Octavius Dan memohon padanya untuk menghentikan mesin tersebut Peter juga sempat menyatakan cintanya pada Mary Jane saat mereka hampir mati tertimbun puing-puing raksasa Kembali ke akal sehatnya, Dr. Oct ini sudah sepenuhnya mengalahkan kendali dari lengan mekaniknya itu Ia kembali menjadi dirinya sendiri dan disitu pula ia sadar bahwa ia telah menciptakan sebuah kiamat bagi kota Tanpa babibu, Dr. Oct menggunakan lengan mekaniknya itu untuk meruntukkan lantai gedung Dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya ia berhasil menenggelamkan perangkat tersebut dengan mengorbankan nyawanya sendiri Seperti biasa, polisi selalu datang belakangan, begitu pun di film ini Polisi datang beberapa saat setelah eksperimen beserta tuanya mati Dan Spiderman berhasil menyelamatkan dirinya dan Mary Jane Mary Jane diturunkan dengan selamat menggunakan jaring Spiderman di tepi dermaga Calon suaminya pun segera menjemput dan memeluknya dengan erat Harry mendapatkan penglihatan tentang ayahnya mendiang Norman Osborn di cermin gantung Ilusi tersebut menuntun Harry untuk membunuh Peter Parker dalam upaya membalaskan kematiannya Namun Harry menyayangi Peter sebagai sahabat terdekatnya Harry menolak dan melemparkan belati ke cermin Menghancurkannya dan mengungkapkan ruang rahasia Ruang tersebut berisikan perlengkapan tempur Grand Goblin dan serumnya memberinya kekuatan super Di akhir film, Mary Jane meninggalkan pernikahannya dan menemui Peter di apartemennya Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah memutuskan untuk bersamanya Meskipun resiko yang harus dihadapi sangatlah besar Mereka pun berciuman dalam suasana yang sangat hangat Namun tiba-tiba sirine polisi berbunyi yang menandakan kota butuh Spiderman Dengan hati yang bulat, Mary Jane mengizinkan Peter untuk menjadi Spiderman dan melindungi yang lebih memutuhkan Dan film pun selesai Masih gantung ya ceritanya It's tenang 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 masih ada squall selanjutnya Stay tune aja Oke gue Yaya pamit undur diri Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya And see you Bye 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 bye